Suku Betawi penghuni Jakarta menjadi kelompok masyarakat yang budayanya banyak dipengaruhi bangsa asing. Mulai dari bangsa Cina, Arab, sampai Eropa. Jadi gak main-main, budaya Betawi sebenarnya sangat kaya dan mendunia. Pengaruh budaya Eropa yang dibawa Portugis membuat kesenian Betawi memiliki keunikan tersendiri, contohnya pada seni Tanjidor. Dimana kekhasan musik Eropa dengan jelas terlihat pada penggunaan alat musik modern. Kadang kalau masih ada acara tetangga kan banyak orang Betawi nih, kadang suka ada kalau lagi ada event-event apa gitu, misalnya ada orang kawinan apa pasti ada Tanjidornya. Yang menariknya kan emang dia kan udah misalnya udah jarang ya, jarang ditemuin dari itu kan emang kayak unik gitu. Kalau musik-musik suka kan banyaknya pada berisik-berisik, kalaupun itu berisik cuma ada seni sendirinya gitu maksudnya. Karena udah jarang sekali ya, terus itu rame banget. Tanjidor kan rame banget ya, orangnya rame kalau main Tanjidor itu gitu sih. Musiknya juga kencang. Gempuran budaya asing di jaman serba online ini, membuat seni tradisi seperti Tanjidor semakin kehilangan pamor. Undangan untuk tampil nyaris tak ada. Sementara untuk mempertahankannya sulit, sebab generasi muda banyak yang enggan bermain Tanjidor. Satu yang mencoba bertahan adalah grup pusaka tiga saudara yang bermarkas di Pasar Rebel, Jakarta Timur. Musik Ketertarikan Fahri bermain Tanjidor sejak kecil membuatnya memiliki keahlian menguasai banyak alat musik Tanjidor. Apalagi dengan dukungan sang kakek yang telah menggeluti kesenian Tanjidor puluhan tahun. Fahri tentu saja merasa bangga, meski banyak teman-teman seusianya yang menganggapnya aneh. Tanjidor dia anggap jadul, gak keren dan gak kekinian. Tanjidor bahkan disebut musik orang tua. Uniknya, walau kurang dihargai di negeri sendiri, tapi seni Tanjidor selalu sukses memuka warga asing. Kalau Hongkong cerita itu kayak acara festival di Malaysia. Dia tuh ibaratnya diundang perwakilan Jakarta. Wah, itu kayak bingung gitu, ini alat musik apa gitu. Tapi lama-lama dia ngerti kali ya alat musik petawi apa gimana. Lama-lama dia, ya paham lah, bahwa ini hari perkenalkan kan ya. Bahwa acara perkenalkan, ini dari Jakarta, Indonesia, begini-gini. Nah, dia jadi tau gitu. Jadi antusiasa jadi, bahwa meriah dah. Beratnya, nah ya begitu. Grup Tanjidor Pusaka Tiga Saudara Sudah malam melintang di dunia pertunjukan selama 4 generasi. Para personilnya berasal dari satu keluarga. Dikomandoi Engkong Ipong, Naih, dan Maah yang menjadi senior. Jauh sebelum didirikannya Tanjidor Pusaka Tiga Saudara, kakek Engkong Ipong yang bernama Haji Risin sudah bermain Tanjidor di tahun 1920. Kahlian bermusik Tanjidor, lalu diajarkan secara turun-temurun. Ini dari Engkong asal lagi tau, dari turun-menurun ini. Beberapa keturunan ini, ribuan turunan ini, Mak. Jadi asal-asal, Mak, alat-alat dari petugis. Punya petugis kan tau Tanjidor, Mak. Karena orang Indonesia bisa mainin. Kalo dia pake naskah, kalo yang dorong kita pake otak. Berbagai jenis alat musik Tanjidor grup Pusaka Tiga Saudara selalu dirawat dengan baik. Beberapa bahkan ada yang usianya sudah ratusan tahun. Tersimpan rapi di markas grup layaknya Benda Pusaka sebagai pengingat untuk terus melestarikan Tanjidor sampai titik darah penghabisan. Nah, itu juga ada tuh, kayak sajen. Ada, itu kalo bodi panggung. Kan kita, kalo cara panggung tuh ada ritualnya juga. Nah, ini kan dari ibarat alat-alat musik lama, akhirnya pasti keruhun-keruhun dulu lah. Ritualnya juga ada, sajen, kopi pahit, macem-macem gitu lah. Luluhur yang duluan, dia ngerasain juga. Ibaratnya kita yang menghormatin lah. Pernah kan, waktu itu. Kita manggung, lupa tuh. Yaudah, kagak bunyi. Apa suara mati, ada kendala lah ibaratnya. Nah, begitu. Maka kita percaya nggak percaya lah ya. Nah, kayak gitu dah, maksudnya begitu. Penyebutan nama Tanjidor diakini berasal dari bahasa Portugis Tanggedor, yang artinya alat musik berdawai atau string instrument. Sampai sekarang, Tanggedor masih digunakan di Portugal ketika mengikuti pawai-pawai keagamaan seperti Pesta Santo Gregorius. Tanjidor masuk ke Indonesia sekitar abad ke-18. Sengaja dimainkan untuk hiburan tuan tanah atau mengarak pengantin bangsa Eropa di Batavia. Ya, memang awalnya Tanjidor itu dimainkan oleh budak itu di abad ke-18. Walaupun sebelumnya ada yang mengatakan di abad ke-14. Pada saat Portugis masuk ke-14-15, situ sudah ada Tanjidor di Indonesia. Tapi yang lebih banyak orang kenalnya itu abad ke-18. pada saat Agustin Mekail atau Mayor Yanceh, itu punya budak ratusan yang tinggal di Cetrep Bogor, itu ratusan budak ada 30 orang pemain, pemain Tanjidor, yang kalau mereka lagi pesta, nah itulah yang disuruh main. Ketika perbudakan dihapuskan tahun 1860, mereka yang memiliki keahlian bermain musik, lalu membentuk perkumpulan Tanjidor. Gaya bermain musiknya tak banyak berubah. Awalnya mereka membawakan lagu-lagu Belanda, kemudian membuat lagu sendiri dalam bahasa Betawi. Grup-grup Tanjidor ini kemudian menjadi semakin banyak, tersebar di Jakarta, Depok, dan Bekasi. Pada tahun 1952, keberadaan Tanjidor sempat dilarang oleh Wali Kota Sudiro, karena saweran dari orang Tionghoa pada pemain Tanjidor, dianggap meminta-minta. Akibatnya, dari ratusan grup Tanjidor yang ada, berkurang hingga puluhan saja di tahun 80-an. Iranisnya lagi, di tengah teriak nyaring Pemprov DKI, yang ingin menjadikan Betawi, sebagai identitas kultural Jakarta, seniman Tanjidor, justru kesulitan untuk bertahan. Saat ini, Tanjidor, tidak teriglusi oleh zaman. Malah mulai ada, beberapa, orang seperti sanggar tiga saudara di Jakarta Timur, itu mulai membuat anak-anak muda mulai suka. Karena itu kan alat Tanjidor itu bisa digabung. Bisa digabung dengan alat musik band, bisa digabung dengan alat musik Melayu, dan sebagainya. Jadi bisa bawa lagu apa saja. Jadi kalau sampai saat ini, memang kalau acara-acaranya, kalau untuk Tanjidor itu di acara hajatan, acara sunatan, acara hari-hari besar di Indonesia. jadi masih ada laku juga gitu, masih aktif juga. Ya kalau mereka mau merangkul milenial, itu otomatis, kalau melatih itu kan alatnya mesti ada. Sedangkan mereka punya alat, cuma satu. Maksudnya satu grup itu cuma satu, nggak ada cadangannya. Mereka bisa saja dengan variasi-variasi dengan musik yang baru, atau musik-musik K-pop, umpamanya digabung dengan Tanjidor, kan bisa juga. Jadi bisa saja kalau itu. Ya ada, ada Jipeng, Tanji Topeng, jadi macam-macam. Ada Topeng terus pakai Tanji, ada juga. Jadi bisa rekeman saja itu Tanjidor. Tinggal tambah umpamanya piano dan sebagainya. Terima kasih telah menonton!